Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan saya Uyang Prasetyo Penyuluh Perikanan Bantu Kecamatan Ngatirajo Kabupaten Pajitan Kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat Konservasi penyuluh di Kecamatan Ngatirajo Kabupaten Pajitan Indonesia merupakan negara bari menyimpan kekayaan floral dan faunai yang beragam dalam halitanya Salah satu fauna laut yang hidup di peradaan laut Indonesia adalah penyu Penyu merupakan salah satu wewan ikonik karena hanya terdapat 7 spesies seluruh dunia Dan Indonesia menjadi rumah 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia ini Karena laut Indonesia menjadi jalur imigrasi penyu di persimpangan samutera pasifik dan samutera indah Spesies penyu yang dapat ditemukan di Indonesia adalah 1. Penyu hijau 2. Penyu lakang 3. Penyu pikipih 4. Penyu tampilan 4. Penyu sisik 5. Penyu belimbing Yuk, mari dan teman-teman sahabat bahari semua Saya ajak untuk ke Kecamatan Ngatirajo Kabupaten Pajitan untuk melihat konservasi penyu yang ada di daerah tersebut Yuk, kita lihat bersama-sama Konservasi penyu merupakan kegiatan pendidikan dan pelestarian penyu Demi mempertahankan kanakirkan spesies penyu dalam pengelolaan konservasi penyu Ada banyak hal yang harus diperhatikan seperti teknis pembantukan penyu Pertelur dan penetasan telur penyu secara alami Penangkaran dari proses pemindahan telur hingga penetasan alami Kemudian pemeliharaan tuki dan pelepasan tuki ke laut Lepas penyelamatan penyu di daerah imigrasi, pembinaan, habitat baik habitat alami maupun CMMD Teknik patroli penyu hingga teknik pengelolaan wisata penyu Di Indonesia terdapat banyak wilayah pantai yang dijadikan tepat untuk konservasi penyu Salah satunya di Kecamatan Ngatirajo Kabupaten Pajitan Bahkan beberapa diantara dibuka untuk wisata seperti Telur Konservasi and Education Center TCCEC Seperti yang ada di Sarang Bali Penangkaran penyu Terawangan Nusa Tenggara Barat Hingga penangkaran penyu Batavia Bangkabes yang ada di Bangka Pelitung Perlindungan terhadap spesies penyu di Indonesia juga Telah tertuang dalam peraturan pemerintah PP No. 7 Tahun 1999 Tentang pengawasan jenis tumbuhan dan satwa Permen LHK No. 20 Tahun 2018 Tentang jenis satwa yang dilindungi Dan Permen LHK No. 106 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa 6 spesies penyu yang ada di Indonesia masuk dalam gulungan satwa yang dilindungi Demikian kegiatan yang ada di Kecamatan Ngatirajo Kabupaten Pajitan yaitu konservasi penyu tadi Semoga berbuat buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati